Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali oleh Kajian Dariswandi Kali ini kita akan Membindah laporan keuangan Perusahaan Yang sering, tempatnya sering Kita kunjungi yaitu PT. Alphamart Siapa disini yang belum Kenal Alphamart Semuanya sudah kenal ternyata Sahamnya teman-teman bisa melihat juga Dengan cara membeli Sahamnya Agak loading teman-teman ya Kita klik Alphamart Alphamart teman-teman Kita klik portal 2 Oke setelah itu kita klik yang ini Jadi Alphamart pun salah satu Perusahaan perjalanan Menjual makanan Dan minuman Kita bisa lihat Disini Alphamart PT. Sumber Alphamart Alpharia Terijaya TTK Dan Entitas Anaknya Disini Laporan keuangan konsolidasi Interan 30 Juni Tahun 2022 Saya bisa lihat disini Direktur Presiden direkturnya Ada Pak Anggara Hans Hans Prawira Dan Direktur Keuangnya Pak Tomen Widian Oke kita mulai Kita mulai dari posisi Asetnya Pada tahun 2021 Kas dan setra kas Oh iya Jangan lupa teman-teman Disini Dinyatakan Dalam jutaan rupiah Jadi ini Kas dan setra kasnya Pada tahun 2021 Bulan Desember Itu sejumlah 3 terliun 269 miliar 624 juta 642 juta Sedangkan pada tahun 2022 Di bulan Juni Ini berhasil Membukan sebesar 1 terliun 199 miliar 369 juta Jadi cukup Mengalami Penurunan Sejumlah 63,32 persen Tapi Setelah saya Lihat-lihat Disini teman-teman Jadi Memang pada tahun 2021 Itu bisa kita lihat Disini di persediaan Jadi kan namanya Penjual makanan Dan minuman Pasti dia Menyediakan Stok Dan ini Kebetulan Alphamar ini Menyediakan Stok yang Sangat Banyak Yang tadi ini Hanya 8 terliun Menjadi 10 terliun Makanya Kas dan setrakasnya Berkurang Karena Dibelanjakan Untuk Melakukan Pembelian Persediaan Oke Disini Bisa kita lihat Dari total Asetnya sendiri Yang tadi Hanya 27 Terliun 493 748 Juta Sekarang Menjadi 28 28 28 897 687 Jadi Makanya Saya bilang tadi Banyak Digunakan Untuk melakukan persediaan Makanya Disini Total asetnya Itu Melingkat Dari tahun ke tahun Karena Total aset Lancar Ditambah Dan Total aset Tidak lancar Menjadi Seperti ini Jadi meningkat Jadi mengalami Pertumbuhan Sekitar 5,11% Cukup Bagus ya Bisa kita lihat Disini Dari kita Situ adalah Utang Kita lihat Utangnya Dari Utangnya Sendiri Ini Cukup Mengalami Kenaikan Yang tadi Hanya 18 Terliun 503 950 Juta Menjadi 19 Terliun 419 Miliar 994 Juta Jadi Kalau kita Kurangi aset Ya Mesti Adalah Utangnya Kalau saya Lihat Sendiri Disini Memang Total Utang 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 Bertambah Teman-teman Karena Namanya Perusahaan Perdagangan Repel Jual Makanan Dan Minuman Jadi Total Utang 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 Sendirinya Sendiri Mengalami Kenaikan Sejumlah 4,99% Ini termasuk Tidak bagus Kalau utangnya Naik Tapi Kalau utangnya Digunakan Untuk hal-hal Untuk melakukan Perkembangan Si perusahaan Tersebut Ya Gak apa-apa Kita lanjut Ke Ekuitas Ekuitas Itu adalah Modal Jadi Pada tahun 2021 Ini Ekuitas Dari PT Alkomar Ini Sejumlah 8 triliun 989 miliar 768 juta Menjadi 9 triliun 477 miliar 723 Jadi Mengalami Kenaikan Sejumlah 5,43% Sama Kayak asetnya Nenefos Juga Dari Pendapatannya Sendiri Bisa Kita Lihat Dari Pendapatan Pendapatan Yang tadinya Hanya 42 Milit 35 Miliar 896 Juta Menjadi 47 Triliun 886 Miliar 751 Jadi Mengalami Kenaikan Sejumlah 13,92% Ini Dari Pursu Teman-teman Nanti Saya akan Memperlihatkan Kepada Teman-teman Pendapatan Dari PT Alphamarin Ini Didapatkan Dari Makan Atau Minuman Jadi Mayoritas Tadi Sempat Saya Lihat Yang Paling Banyak Digunakan Atau Pendapatan Yang Dapatkan Dari Alphamarin Jual Makanan Teman-teman Nanti Saya Perlihatkan Bisa Kita Lihat Untuk Laba Perode Berjalannya Yang Sebelumnya Hanya Mendapatkan 876 Miliar 216 Juta Ini Menjadi Pada Tahun 2022 Di Bulan Juni Ini Mendapatkan Sejumlah 1 Terliun 279 Miliar 679 Jadi Cukup Mengalami Kenaikan Sejumlah 46,5% Nah Di market Ini Sangat Merespon Positif Atas Kenaikan Laba Yang Dihasilkan Oleh Alphamart Tadi Coba Mencari Alphamart HNPR Ini Jadi Kan Pada Leporan Ruang Terbit Ini Pada Tanggal 31 Agustus 2022 Nah Sekarang Sudah Tanggal 21 Video Yang Saya Tayangkan Pada Tanggal 22 Sudah Yang Tadinya Harganya Pada Tanggal 30 Agustus Itu 2020 20 Rupiah Per Perlembar Sahan Sekarang Menjadi 2300 Jadi Mengalami Kenaikan Sejumlah 12,17% Lumayan Bagus Teman Temannya Bisa Kita Lihat Disini Market Catenya Juga 95,5% Perlion Oke Saya akan Memperlihatkan Kepada Teman Teman Dari Mana Pendapatan Paling Banyak Yang Disumbangkan Oleh Alfamart Apakah Dia menjual Makanan Dan minuman Nah ini teman Teman Jadi Mayoritas Pendapatan Dari Alfamart Ini Dapatkan Oleh Makanan Sejumlah 33 Triliun 7 Miliar 151 Juta Sedangkan Bukan Makanan Sejumlah Jadi Bukan makanan Terlili dari Minuman Dan lain Sebagainya Itu hanya 14 Terlili Saja Jadi Memang Mayoritas Pendapatan Saya coba Bagi ya Jadi Jadi Sekitar Jadi Sekitar 69% Dana Yang didapatkan Dari pendapatan Alfamart Ini Dapatkan Dari Makanan Sedunglah 69% Jadi Sisanya Itu Sekitar 30% Didapatkan Dari Penjualan Bukan Makanan Oke Mungkin Segini Saja Videonya Jika Teman Tema Ada Pertanyaan Silahkan Tengahkan Komentar Di Youtube Di Oke Thank you And see you In next Video Tengah